BES untuk penanganan Corona, BSL-2, dan didesain oleh karuseri dari Jawa Tengah. Dan ada dua BES yang tadi, yang satu BES yang kita pakai, yang dipakai untuk penumpang dengan sarga berbatas dengan sistem udara yang sudah diatur seperti pesawat. Dari atas, turun, sedut ke bawah, dan begini lagi. BES lab ini BES yang digunakan sebenarnya untuk kebutuhan laboratorium pada umumnya. Tetapi karena khususnya di waktu pandemi sekarang ini, BES ini nanti rencananya digunakan untuk pengetesan PCR atau swab test. Jadi, BES ini digunakan untuk menjangkau area-area yang terpencil, yang mungkin tidak tersedia adanya fasilitas seperti rumah sakit atau laboratorium. Jadi, tujuan utamanya seperti ini. Ini yang prototipe pertama, jadi terus terang memang beberapa bulan terakhir ini kami mendapatkan cukup banyak permintaan. Tetapi tentu saja untuk BES lab seperti ini, kita harus melalui proses prototyping dan kemudian nanti juga ada proses sertifikasi. Jadi, ini masih prototipe yang pertama. Dalam hari-hari ke depan kita akan lakukan sertifikasi. Jadi, kita menggunakan sistem G3 sehat itu, di mana lingkungannya harus direkayasa, yaitu duduknya ada physical distancing. Kemudian, dari sisi patogen, ini di dalam sini sudah dilapisi nano silver, sehingga kalau ada bakteri yang nempel di permukaan, itu akan terurai. Kemudian, dari sisi ini, hostnya, yaitu inangnya kita, manusianya itu harus pakai masker ini. Dan masker ini juga bukan sembarang masker, ini masker herbal yang kalau dipakai, meningkatkan imunitasnya kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.